Saya kena alergi, badan merah-merah kalau setiap bangun tidur. Tapi kalau saya sudah beraktivitas siang, dia hilang. Dia selalu merahnya setiap saya bangun tidur. Terus saya cek ke dokter alergi yang di Jalan Tanah Abang Dua itu, itu ketahuan alerginya adalah alergi tungau. Tungau itu ada dua jenis. Dua jenis tungau dan dua-duanya itu sudah di level, kalau antara range 1 sampai 8, saya sudah di level 6 dan 7. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kok bisa alergi tungau. Terus saya cari tahu ternyata tungau itu adanya di selas-selas spring bed, karena dia makannya kulit ari yang terlepas dari badan kita. Jadi dia senangnya memang ada di ranjang. Jadi saya kenanya di situ. Jadi saya, wah pokoknya itu perjuangan saya untuk hilangin tungau. itu dari ganti spray setiap hari, panggil orang yang ngebersihin, pindah apartemen, sampai sudah segala macam, akhirnya saya nyerah. Saya pikir, ya karena itu kan lebih kecil tungau itu lebih kecil dari debu. Jadi, kita tidak bisa menghindari, pasti ada. Pasti ada saja. Jadi saya sudah pasrah, saya harus minum obat seumur hidup. Itu kalau lagi parah, saya bisa kebangun jam 3 pagi, muka saya bengkak, sebengkak-bengkaknya. Itu saya, biasanya kan saya minumnya insidal. Tiap hari. Nah, kalau sudah bengkak begitu, saya minum yang itu tuh, deksta-deksta gitu tuh. Harus minum itu, supaya bengkaknya hilang. Jadi, yang seperti itulah. Nah, terus pada waktu pandemi kemarin, saya dikenalin sama teman saya yang tinggal di Kanada, di bawahnya Irene itu. Grace, nih ada ini nih. Saya bilang, oh iya deh, nggak apa-apa, saya mau tahu. Ternyata Atomi itu menjual Hemohim kan. Karena itu saat pandemi, saya tuh emang orangnya penakut. Jadi, saya beli-beli, karena saya takut kena COVID gitu kan. Terus, tiga bulan, empat bulan saya minum, tiba-tiba, loh kok, saya nggak gatel-gatel lagi gitu kan. Terus saya, ah cobalah, suami saya bilang, tunggu jangan, jangan, jangan ini. Loh kok saya kok nggak gatel, saya bilang gitu sama suami saya. Ah, itu belum kali, coba aja, lihat lagi berapa bulan, berapa bulan. Tapi ternyata sampai saat ini, gatelnya itu nggak tinggu-timpu. Tapi saya, ya itulah, saya takut nggak minum Hemohim, saya takut gatel saya nongol lagi. Jadi, saya selalu, itu Hemohim harus ada ready, di rumah saya tuh harus benar-benar ada gitu. Jadi, ternyata, ya, sekarang sih saya belum, belum ini lagi ya, belum tes alergi lagi, tapi, apa namanya, tapi gatelnya itu udah nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. yaudah itu aja Mike. Kungau itu sama dengan kutu ranjang bukan? Bisa dilihat di Google ya, bisa dilihat di Google, dia tuh, dia tuh binatang kecilnya, lebih kecil dari debu. Debu aja udah kecil kan? Lebih kecil dari debu, tapi dia hidup. Tapi dia hidup. Ada kalau di Google-in, tuh ada, ada bulu-bulunya, ada, ada kakinya gitu. Kalau di Google sih kelihatan jelas. Jadi, di setiap ranjang, yang spring bed, pasti ada ya? Nggak mungkin yang nggak ada. Pasti ada, karena dia makanannya, dia tuh kulit ari yang terlepas dari, kan kita kalau malam tuh, pasti ada kulit ari badan kita yang terlepas gitu kan. Dia pasti akan naik ke permukaan tuh, untuk cari makannya dia. Oh, jadi memang udah rumahnya, rumahnya itu diranjang ya? Nah ini. Nggak, nggak rumahnya nggak diranjang aja. Jadi, di tempat-tempat sofa-sofa, juga yang berbulu-bulu gitu. Jadi, kalau saya, dulu juga kalau saya ke bioskop gitu kan, saya udah tahu tuh, pasti tempat duduknya kayak gitu kan. Saya minum insidal dulu, kalau saya mau nonton. Kalau enggak, wah bisa gatal-gatal saya sambil nonton. Oh, insidal itu apa? Kayak obat buat ngurangin gatel? Insidal itu. Oh, obat alergi? Iya, obat alergi. Kalau kita, kalau kita alergi misalnya makan udang gitu, toto, muka kita merah, itu kita harus minum insidal. Oh, oke, oke. Jadi, penangkal alergi ya. Penangkal alergi. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kita dari ceritanya Ibu Grace ini, kita bisa simpulkan gitu ya. kita enggak bisa hidup tanpa tungau. Berarti tungau itu teman tidur kita ya. Setiap ranjang pasti ada. Tapi pertanyaannya, pasti ada. Tapi kan saya tuh kenanya, karena saya tuh kenanya menjelang tua itu aja lah, menjelang saya umur 50-an itulah, kan sekarang saya udah 60-an. Menjelang 50-an itu, tadinya kan enggak apa-apa. Dan suami saya juga enggak kena, anak-anak saya juga enggak kena, adik saya, tata saya enggak. Nah, jadi yang membedakan orang yang enggak kena alergi tungau, itu imun sistemnya, daya tahan tubuh. Pada saat daya tahan tubuhnya. Dipulihkan. Ibaratnya, tadi mungkin di bawah 50, imun sistem Ibu Grace itu bagus ya. Mungkin 50 nih, udah mulai marah-marah nih, ke suami, ke anak, udah mulai, mungkin ada stres, atau mungkin pola hidup, gaya hidupnya berupa, atau mungkin makan-makanannya, yang kaleng-kaleng atau instan. Saya enggak tahu ya. Imun sistem itu bisa turun, Bapak-Ibu. Pada saat turun, nah inilah yang kita takutkan ya. Yang tadinya enggak ada, bisa ada. Yang alergi tadi kita enggak pernah ada, jadi ada. Jadi penting sekali kita pelihara, daya tahan tubuh. Nah ini, jadi Ibu Grace udah happy dong. Maksudnya sekarang udah enggak pernah gatel-gatel, bengkak, mau duduk di bioskop. Aduh, saya happy banget. Itu hadiah-hadiah terbesar dari Tuhan untuk saya. Jadi, saya tuh benar-benar happy. Karena saya terlepas dari obat itu, obat itu kan enggak bagus, obat si insidal enggak bagus, apalagi si deksa itu tuh, kalau malam, kalau mungkin kalau tungaunya lagi gimana kali, atau saya lagi benar-benar turun imunnya sekali kali, jadi muka saya bisa sampai bengkak, sebengkak-bengkaknya, itu bisa enggak terulang lagi. Itu kan benar-benar hadiah terbesar itu. Wah, itu sih saya enggak kebayang nih. Jadi, saya sangat berterima kasih banget ketemu Hemohim. Wow, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. 좋아요, 눌러주세요.